Selamat menikmati Sampai saya susah memilih mana yang paling prioritas Hampir semua aliennya syarat dengan pesan moral Yang perlu dikaji, perlu perenungan bahkan Maka diantara itu Satu aja yang saya ingin memberi aksensi Dari gelombang cinta ini Dari kalimat orang dungu mungkin lebih dapat memahami realita kehidupan Yang sesungguhnya daripada otak cerdas yang terlalu sensitif Dari gelombang cinta ini dikaitkan dengan Apa yang disampaikan Buya sebelumnya Dalam kajian Fidahukuran Bahwa antara lain intinya Tak ingin memunafikan siapapun Tak ingin memurtadkan siapapun Tak ingin menyalahkan siapapun Nah ini apabila dikaitkan dengan Kita kenal yang namanya syariat Di mana syariat itu telah menciptakan budaya baru Mungkin budaya taning bagi budaya-budaya yang lain Pada zamannya Di mana syariat telah berhasil Menjadi paham mayoritas umat Akan tetapi realita juga tidak memuaskan kelompok Elit Yang mereka cenderung mistis Sehingga mereka memerlukan penafsiran agama secara spiritual Nah ketidakpuasan kaum elit Yang bersifat mistis ini Mohon tanggapan Buya Apakah itu berarti Mereka ini Mampu melihat Makna yang lebih mendasar dalam agama Atau justru mereka adalah Justru orang-orang gagal Menjadi umat yang tak terhadap syariat Terima kasih Buya itu pertanyaannya Mungkin dan mohon maaf Kalau pertanyaan ini Tidak tepat disampaikan pada forum ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita melihat realita di lapangan sehari-hari Tentang hidup berbahagia Menikmati kehidupan ini Saya melihat ternyata Yang paling banyak berbahagia Adalah yang middle class Bukan elit politis yang konglomerat yang kaya raya Dan bukan juga rakyat jelata Yang sangat menderita Yang tidak punya apa-apa Yang kelas menengah inilah Seperti Pak Didi Seperti saya Ini yang paling banyak menikmati kehidupan Ya waktu kita yang sederhana begini Lebih menikmati kehidupan Semakin kita banyak memahami kehidupan Semakin pusing Bayangkan Karena saya setiap hari baca koran Ya kan gitu Tahu banyak hal di dunia Pelimbang Putin bagaimana menggempur Ukraina Berapa banyak korban yang bergelimbangan Otak saya tegang setiap hari ini Betapa indahnya di kampung Ya kan kita ketemu orang Wilujang Sumping Kita mengatakan selamat pagi Selamat siang Selamat sore Karena saya terlalu banyak baca koran Yang ada bukan selamat pagi Selamat bom Selamat mati Selamat korban Yang Ukraina Dan sebagainya Setiap hari Kita Mengkonsumsi berita-berita yang menegangkan itu Nah itulah kaum intelektual Yang terlalu sensitif Itu jadi akhirnya Tidak menikmati dunia ini Malah ternyata Orang-orang yang sederhana Di kampung Yang punya sawah Hanya 200 tombak Ditanami dengan jagung Dia tiap hari berangkat ke sawahnya Dengan celana pendek Dengan tidak pakai sepatu Iya kan Dengan bawa tepi lakan Semua bawa cangkul Duduk di bawah gubuknya Dia menikmati tanaman jagung Yang ditanam itu Pulang ke rumah Dia makan lahap Uruknya dua piring Masih nambah lagi Jadi mereka Lebih badan sehat Makanannya tiap hari Godogan bolet ya Godogan campu Sama gula batu Gula batu Gula Gula aren Gula abang Sama tetubruk Iya Oh alhamdulillah Jadi Orang yang hidup sederhana Itu Lebih Menikmatinya Orang semakin kaya Apa dikiranya Semakin enak hidupnya Semakin dirudung Ketakutan Kecemasan kok Tidurnya saja Gak pernah cukup kok Jam dua tidur Jam empat sudah bangun lagi Terus berangkat Sarapan juga Gak dikunyah Ditalon saja Karena Tick offnya jam tujuh Taman buahnya juga Tidak pernah dimati Pembatin aja Menikmatinya Ya Dia ngurusin mobunya Ada tiga puluh Yang diduduknya Berapa jognya Satu Hanya kebahagiaan Yang capai Ngurusnya saja kok Tapi orang yang Terlalu miskin sekali Juga sama saja Menjadi susah Jadi Akhirnya Middle class inilah Secara piramida Yang Orang-orang yang Kelas menengah inilah Yang paling banyak Menikmati kehidupan ini Yang paling berbahagia Gitu Kemudian Persoalan Fikih Yang memang Pada akhirnya Bahwa Jangan dikira Bahwasannya Fikih itu Berkembang dengan Sendirinya Ada tangan-tangan Halus Yang mendesain Ya itu apa Sang penguasa Karena bagaimanapun Seorang yang berkuasa Memerlukan payung hukum Saling membutuhkan Kekuasaan dan hukum Itu dua hal yang Saling membutuhkan Nah makanya Ketika para fikih Ulama fikih Akan Menyusun Satu undang-undang Satu hukum Bagaimanapun Sang penguasa Pasti berintervensi Karena menyangkut Kepentingan dirinya Satu contoh saja Sampai sekarang Menjadi bukti yang nyata Sejauh mana Bahwa penguasa Selalu Mengendalikan Kaum intelektual Bahwa ulamanya Sampai sekarang Sampai sekarang Para ulama itu Ada di ketiaknya Penguasa-penguasa Sampai sekarang Jujur saja Jamannya Pak Hatta Juga dulu begitu Jamannya Bukal juga begitu Wasai Coba kita lihat Di dalam Al-Quran Dari halaman Ke halaman Itu selalu Dinyatakan Wa mimma Rozaknahum Yunfiqun Anfiqu Tau'an Awkarha Ya Wa ma'anfaqtu Min syai'in Fahu yukhlifuhu Setiap Lembar Selalu Allah Berinfaq Infak Tetapi Ternyata Di dalam Kitab Fiki Tidak ada Satu kitab Fiki pun Yang membahas Tentang Infak Kenapa Padahal Bab sholat Hanya Selayang Pandang Akim sholat Akim sholat Bagaimana Saranya Bagaimana Iftidahnya Bagaimana Tasahunnya Bagaimana Sedakepnya Atau selonjurnya Apakah menunjukkan Digoyang-goyang Tidak Dijelaskan Malah justru Itu Mendapat Porsi yang Paling besar Di dalam Kitab Fiki Tentang sholat Ada apa Karena Bagaimanapun Infak Ini kan APBN Pemasukan Negara Kalau Pemasukan Negara Dibuat Undang-undang RAPBN Berarti Raja Tidak Tidak Punya Kekuasaan Mutlak Lagi Akan Diatur Oleh Undang-undang Jadi Ini Jangan Dibahas Biar Aku Yang Atur Biar Aku Bisa Berkuasa Sepenuhnya Sampai Sekarang Intervensinya Itu Dan Kemudian Juga Fiki Itu Sendiri Setiap Sang Penguasa Apa Yang Dia Yakini Dari Madab-madab Yang Ada Itu Selalu Ada Kecenderungan Ingin Memaksakan Rakyatnya Untuk Ketika Yang Raja Sunni Mutazila Dibantai Ketika Yang Menjadi Raja Mutazila Sunni Dibantai Termasuk Imam Shafi'i Abu Hanifah Imam Ibn Hambal Itu Sama Digebugin Juga Oleh Raja Yang Berbantai Mutazila Nah Ketika Yang Madabnya Sia Orang Mutazila Dibantai Juga Kalau Yang Berkuasa Orang Sia Orang Sunni Dibantai Juga Kalau Berkuasa Orang Sunni Orang Sia Dibantai Juga Jadi Ketika Kita Bicara Masalah Syariat Maka Yang Terjadi Itulah Saling Bantai Memantai Dan Saling Salah Menyalahkan Saling Mengkapiskan Jadi Agama Ketika Masih Dalam Pusaran Pertama Syariat Itu Masih Rawan Bertengkal Satu Dengan Yang Yang Lain Maka Ketika Seorang Sufi Itu Kenapa Tidak Tidak Bergabung Dengan Fukuh Karena Dia Mencari Versi Yang Lebih Nyaman Untuk Hidup Beragama Mas Agama Bertengkar Agama Itu Untuk Mempersatukan Orang Kalau Bertengkar Sudah Jalan Makanya Sufi Itu Bukan Pelarian Tapi Pencarian Jadi Bukan Karena Frustrasi Menghadapi Situasi Rumis Semacam Itu Tapi Mereka Sengaja Mencari Kenyamanan Untuk Diri Mereka Sendiri Dan Orang Sufi Adalah Orang Yang Paling Tidak Pernah Bertengkar Dengan Siapapun Karena Dia Sibuk Berintrospeksi Dengan Dirinya Sendiri Terima kasih Begitu Kira Kira Pertidik Baik Terima kasih Di bagian Pertidik Penjelasan Cukup Sangat Banyak Dan Lebar Dan Beritmahan Kepada Kita Tentang Bagaimana Kehidupan Ini Harus Kita Jalani Dalam Beragama Dan Juga Berfikih Begitu Aku Hanya Ingin Berbagi Kebahagiaan Dan Tidak Menggurui Siapapun Terlalu Sulit Bagiku Untuk Menyalahkan Siapapun Akan Tetapi Apabila Ada Orang Yang Ingin Mengisi Raporku Tentu Aku Sangat Gembira Sekali Dan Ku Jamin Aku Tidak Sakit Hati Sedikit